Dewi Persik baru saja mengalami kejadian kurang mengenakan. Ia jatuh dari atas meja pingpong saat memandu salah satu acara live-nya, yakni, Pagi-Pagi Ambiar. Momen itu tampak dalam video yang diunggah ke kanal YouTube Trans TV Official pada Jumat, 15.07. Kejadian bermula saat pempuan yang akrab di sapa DP itu digombali oleh rekan sesama host, Rian Ibram. Rian melempar pantun berisi gombalan cinta pada DP. Ia seolah protes lantaran ada pihak yang merenggangkan hubungan keduanya. Hari Sabtu belajar bowling, hari Minggu belajar suling. Walaupun di jalanku ada beling, cintaku tak akan berpaling, uja Rian sambil tersenyum. DP yang mendengar gombalan Rian sontak dibuat salah tingkah, salting. Saking saltingnya, mantan istri Angga Wijaya ini sampai berinisiatif naik ke atas meja pingpong yang ada di sampingnya. DP tiduran di atas meja pingpong sampai sempat membuat Rian dan Nasar panik. Penyanyi 37 tahun ini seolah lemas usai mendengar gombalan Rian. Tingkah DP ini sukses mengundang perhatian orang STO Studio hingga mereka kompak meledakan tawa. Namun saat DP bangkit dari tidurnya dan hendak turun dari atas meja pingpong, insiden tak terduga justru terjadi. Meja pingpong yang memiliki dua bagian disambungkan itu tiba-tiba patah pada bagian sambungannya. Alhasil DP jatuh terjengkang hingga kepalanya membentur meja pingpong. Nasar yang melihat hal itu sontak terkejut. Ia takut jika kepala DP terbentur bagian sudut meja pingpong yang berbentuk lancip. Sementara DP langsung buru-buru bangung dan menertawakan insiden tersebut. Aku baru kali ini merasa tersanjung-sanjung, kata DP sembari menahan malu. Ia pun menduga jika insiden tersebut akan menjadi viral dan potongan video kaladirinya terjatuh ikut tersebar ke media sosial. Ini pasti viral nih, guys. Nanti sama haters gue gini, syukurin Dewi Persik, ucap DP melanjutkan. Nanti kalau viral di TikTok pakai lagu, kowe tak sayang-sayang, sahut Nasar. DP lantas mengatakan bahwa ia dan Nasar sering naik ke atas meja, namun tidak pernah sampai terjatuh. Baru kali ini DP merasakan sakit dan malu lantaran jatuh dari atas meja pingpong saat acara langsung di televisi. Nasar yang mengingat insiden DP terjatuh pun dibuat bergidik ngeri. Sebelumnya, Dewi Persik kembali berseteru dengan fans Lesti Kejora. Diduga, fans Lesti Kejora sebut Dewi Persik sebagai wanita mucikari. Beredar di sosial media. Sebuah video yang diunggah oleh akun TikTok, mantan istri Saipul Jamil itu kesal dengan komentar negatif dari netizen. Bahkan ada warganet yang membandingkan honor Lesti Kejora dengan Dewi Persik. Tak terima dibilang honornya lebih kecil dari Lesti Kejora, DP langsung semprot warganet yang diduga adalah fans Lesti.